Pemirsa PT Kepala BPBD DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, mengungkapkan terdapat 100 rukun warga di Jakarta yang rawan banjir. 100 RW tersebut tersebar di 47 kelurahan. BPBD Jakarta mengungkapkan daerah rawan banjir berada di 4 kota, masing-masing Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Sebagai antisipasi penanganan banjir, BPBD DKI telah menyiapkan 928 lokasi pengungsian. PLT Kepala BPBD DKI, Sabdo mengatakan okasi pengungsian tersebut setidaknya bisa menampung 120 orang. Sementara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian, BPBD DKI telah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut melibatkan pemerintah kota setempat. BPBD DKI mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk memantau akun media sosial resmi BPBD DKI Jakarta. Hal tersebut untuk mengantisipasi potensi bencana dengan terus memperbarui informasi. Dengan mengetahui peringatan dini terkait kebencanaan, maka masyarakat dapat bersiap dan meminimalkan jatuhnya korban. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.